Terima kasih telah menonton Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi bersama saya Ruchi Ardi Di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Teman-teman ya Dan ya yang lagi sakit Kita doakan sama-sama emang lagi musim sakit Kita doakan sama-sama semoga Diangkat segera penyakitnya teman-teman Dan Ya Ibadah kita semoga diterima oleh Allah Dan setiap langkah kita diruduhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin ya Nanti Kita akan bahas Persama-sama dengan para narsumer kita Tiga pertanyaan sudah kita siapkan Seperti biasa ya Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan Juga kepada sahabat kurang musim Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor Whatsapp Saya ingin kuliah di luar kota Untuk fokus menjadi penghafal Al-Quran Insya Allah Saya pribadi masih berat rasanya Karena dia anak perempuan pertama saya Dan saya cukup protektif terhadapnya Ini bagaimana solusinya ya Ustaz? Semangat ya untuk menjadikan putra-putri kita Sebagai penghafal Al-Quran Ini semangat yang sangat luar biasa Dan semangat yang sangat terpuji Tapi masalahnya adalah Kalau dia seorang putri Perempuan Ini tentu punya batasan-batasan Yang gak boleh kita lewati Karena memang seorang wanita Dilarang dia untuk musyapir Ketempat yang jauh Tanpa didampingi oleh mahrumnya Tanpa didampingi oleh mahrumnya Tapi ketika memang Saparnya didampingi oleh mahrumnya Dan tempat yang dituju ini Tempat yang aman Tempat yang kondusif Bagi kaum wanita Dan tidak ada campur baur di sana Tidak ada ikhtilatnya Maka ini sesuatu yang baik Tapi tadi di pertanyaan Dikatakan Saya takut Terjadi apa-apa Mungkin Di luar kota Jauh dari orang tuanya Kalau memang tempat itu Gak aman Gak memungkinkan Dan gak kondusif Untuk Anak wanita kita Anak perempuan kita Maka sebenarnya jangan Pilihlah tempat yang memang Bisa untuk kita awasi Dan memang aman Kondusif Cocok untuk kaum wanita Kalau memang seperti itu Gak ada masalah Tapi ketika gak aman Maka lebih baik jangan Maka caranya bagaimana Kalau saya ingin menghapal Al-Quran Di rumah dia dihapalkan Kan bisa Dia menghapalkan otodidak aja Bisa Dengan cara Dengan cara dia diberikan tugas Diberikan dia semacam Apa ya Semacam target gitu Target-target tertentu Yang dia harus selesaikan Tentu lebih bagus lagi Jika didampingi oleh seorang Muhafiznya Muhafizohnya gitu kan Ada-ada Muhafizohnya Muhafizoh itu Artinya orang yang Apa ya Orang yang mengawasinya Orang yang membimbing dia Untuk tahfiz itu Dan itu akan lebih bagus Kalaupun gak ada Umpamanya Gak ada Yang penting dia hafal dulu Dia hafal dulu 30 juz sendiri Ya mungkin kalau orang Bapak tadi nih Pernanya Punya basic juga Tentang Al-Quran Kan bisa disimak Istilahnya ada tasmi' Gitu kan Ada tasmi' Artinya Seorang murid Memperdengarkan bacaannya Hapalannya di depan gurunya Ibaratnya Bapak Jadi gurunya gitu kan Nanti ketika dia sudah Sempurna 30 juz Bolehlah dipanggil guru Apalagi untuk Umpamanya guru yang mut'kin Dia yang punya sanat Lebih bagus lagi Ya sehingga Bacaan Al-Quran nya bagus Kemudian juga Dia punya sanat Kemudian juga Apa namanya Sudah hafal 30 juz Ini kan sesuatu yang Sangat bagus Jadi intinya bahwa Ketika memang tempat itu Jauh Ya Dan harus sapar Saper bolehlah Mungkin ditemani gitu kan Tapi tempatnya gak kondusif Gak nyaman Gak layak Untuk seorang wanita Maka sebaiknya jangan Meskipun ya tadi baik Tapi Kalau niat baik Tanpa dirugi dengan cara yang baik Maka ini tentu Hasilnya gak akan baik Dan ini dilarang Ya Oleh karena itu Pilihlah tempat yang terdekat Yang bisa dijangkau Dan aman ya Mungkin walaupun biayanya Mungkin sedikit lebih mahal Gak ada masalah Karena kita ingin Mendapatkan sesuatu yang Mahal juga Kenapa? Karena kita tahu bahwa Keutamaan Seorang anak yang Menghapal Al-Quran Akan memberikan mahkota Di sorga kelak kepada Kepada orang tuanya Dan ini adalah sebuah Prestasi ya Yang sangat tinggi Dan luar biasa Yang tentu Tidak dimiliki oleh semua orang Kecuali orang-orang Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita kembali Kepada salah tadi Bahwa Perhatikan Jika tempat itu Dekat aman dan nyaman Bisa dijangkau Dan bisa diawasi Selalu maka gak mengapa Tapi ketika itu jauh Maka jangan dilakukan Wallahu ta'ala Alam Ya Syukuran Jazakallah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasannya Atas solusinya Yang Masya Allah Ini memang merupakan Sebuah pilihan kita Ataupun Ya Udah cukup tepat ya Yang disampaikan Ustaz Roshid Jadi Perempuan Kalau mau berpergian jauh Itu harus ada mahrumnya Kalau ini misalkan Ini katanya kuliah di luar kota Artinya dia misalkan Harus merantau Atau ngekos Atau apa Ya kita gak tau ya Daripada kita khawatir Kenapa-kenapa Ya mending Ini kalau dari saya pribadi ya Lagi saya juga punya Anak perempuan Kalau dia sendiri Gak usah lah Karena pergaulan sekarang Makin luar biasa Selagi masih bisa Kita pantau Nah ini tadi yang solusinya Disampaikan Ustaz Roshid tadi Sekarang udah banyak Apa namanya Guru Tafis Udah banyak Bisa dipanggil privat Bisa Ada juga sistem hafalan online Ada Sekarang udah Masya Allah Banyak sekali caranya Ya Tinggal pilihan kita lah Tapi memang kalau Dari pertanyaan Yang bisa saya tangkep nih ya Ini Kegelisahan ya Kegelisahan daripada Memang kita gelisah Anak kita di luar kota Jauh Yaudah Ikutin cara yang tadi Bisa kita panggil Guru Tafis Ya Yang memang untuk Apa namanya Untuk Ngajarin Anak kita gitu Yang pengen menjadi penghafal Quran Atau bahkan Ketika kita Manggil guru Tafis Bisa ke rumah Kita juga bisa ikut Ngafal bareng Jadi anak kita bisa Kita juga bisa Masya Allah Jadi keluarga penghafal Quran Semuanya Amin Ya Semoga menjawab ya Buat Akhir yang bertanya Nah teman-teman Nanti kita akan lanjutkan Di segmen yang kedua Tentunya Setelah jeda berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Pernah saya mengajak Seorang teman saya Untuk sholat Kemudian dia bilang Kalau dia mau sholat Kayak gini Karena ada yang ngajak Kalau enggak Ya dia gak sholat Dalam hal ini Apakah kita yang Semisal tidak mengajaknya Itu mendapat dosa Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah Membahas Bersama Ustaz Roshid ya Di pertanyaan yang pertama Itu terkait So angin Di pertanyaan pertama Itu terkait Tentang Apa tadi Penghafal Quran Insya Allah ya Tapi itulah Namanya juga Anak perempuan ya Anak perempuan pertama Ya kembali lagi memang Kita sebagai orang tua Daripada menyesal ya kan Karena Daripada menyesal Lebih baik tidak menyesal Nah seperti itu ya Ya Kita lanjut di pertanyaan kedua Namun sebelum saya bacakan Pertanyaan kedua Seperti biasa Saya ingin mengingatkan Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Kepada sahabat kurang muslim Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz ya Kita hubungi Ustaz Muslim Ya halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Pernah saya mengajak Seorang teman saya Untuk sholat Kemudian dia bilang Kalau dia mau sholat Kayak gini Karena ada yang ngajak Kalau enggak Ya dia gak sholat Dalam hal ini Apakah kita yang semisal Tidak mengajaknya Itu mendapat dosa Mohon pencerahan Ustaz Ya Bagi kita yang kemudian Mendapatkan teman Yang biasanya Kalau diajak Baru mau Terketuk hatinya Untuk melakukan ibadah Memang kita dapatkan Sebagian ini Dari karakter-karakter orang Tertentu Dia akan melakukan Ibadah itu Kalau diajak Jadi Ketika kita tahu Karakter teman kita ini Kalau enggak diajak Dia Malas untuk beribadah Maka kewajiban itu Tertumpu kepada kita Ketika kita bersama dengannya Jadi kalau Seandainya kita bersama dengannya Ketika kita mengajak Karena dia ingin Melakukan kemungkaran Kalau kita tidak ajak Dia akan meninggalkan sholat Sementara kata para ulama Antara kewajiban Dengan kemaksiatan Manakah yang lebih besar dosanya Apakah meninggalkan Kewajiban Atau menjalankan kemaksiatan Maka kata para ulama Yang terbesar adalah Ketika meninggalkan Kewajiban Sholat itu adalah Perkara yang wajib Kalau seandainya Kita bersama dengan dia Dan kita tahu Dari karakter orang ini Kemungkaran yang dia lakukan Ini kan bentuk kemungkaran Ketika dia tidak mau sholat Dengan alasan Kalau tidak diajak Dia tidak mau Misalnya Maka kewajiban bagi kita Untuk mengajak Selain kita mendapatkan Pahala Mencegah dari Kemungkaran itu Kita mengajak Kepada Kepada perkara yang Ma'ruf Maka Shiojianya Dikatakan Bagi seorang muslim Antara satu Dengan yang lainnya Adalah Mendalas Nantiasa Saling menasihati Saling mengingatkan Saling Menegur Apabila dia Lupa Ataupun Jadi Shiojianya Bagi kita Kita yang tahu Ketika ada Kemungkaran Maka bagi kita adalah Kita ajak dengan Lisan kita Kalaupun tidak Mau dia Melakukannya Maka Tinggalkanlah Dengan hati Yang kemudian Kita mengingkari Bahwasanya Itu adalah Dosa yang Mereka lakukan Allah ta'ala Iya Syukuran Jazakallah Khairan Ustadz muslim Atas pencerahan Yang sangat Masya Allah Sekali Ini terkait Sholat Teman-teman Memang ada Beberapa Kadang teman kita Juga sih Teman-teman Dekat kita Teman-teman Pasti punya teman Kadang Kalau kita Ngerasa Sholeh Sendiri Kita berangkat Ke masjid Sholat Padahal sebenarnya Dia pengen Diajak Tapi gara-gara Kita gak ngajak Dia juga Jadi malas Karena mungkin Dia tipikal Orang yang Malas-malasan Kalau sholat Walaupun Dalam praktiknya Sebenarnya Ya sholat itu Tanggung jawab Masing-masing Maksudnya Ya kalau Dia gak sholat Yaudah Kok berdosa Tapi ya Selagi kita Kita nih Kita nih Selur Ngeliatkan kita Dia kok gak sholat Yaudah kita ajak aja Apa salahnya Kita ajak aja Dia sholat Mana tau terketuk Elah udah lama juga Gak sholat Insya Allah Gara-gara ajakan kita Itu jadi sholat Coba gak kita ajak Pasti dia gak ikut Kita duduk aja deh Main game dia disitu Gara-gara gak kita ajak Sholat Mending kita ajak Kita ajak Alhamdulillah Ikut Setelah kita ajak Ikut itu Suatu hari Ternyata dia yang Jadi ngajak kita Masya Allah Perubahannya itu Pasti Perlahan Tapi pasti Mudah-mudahan Seperti itu Semoga terjawab Buat Akhi yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di pertanyaan ketiga Di segmen yang terakhir Bersama Ustadzulham Insya Allah Tentunya setelah Jeddah berikut ini Pernah saya melihat berita Adanya berhubungan bebas Yang bukan mahrum Di sebuah kos-kosan Dan ini sering terjadi Di kalangan mahasiswa Atau mahasiswi Nah dalam hal ini Apakah yang punya kos-kosan Mendapat dosa Karena dikatakan Memfasilitasi tempatnya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Ya Nah jadi teman-teman Kita sudah di segmen yang ketiga Insya Allah Bersama Ustadzulham Nanti ya Namun sebelum itu Ya pasti tahu ya Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-670-64546 Dengan hashtag Halo Ustadz Ya Kita akan hubungi Ustadz Zulham Ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustadz Pernah saya melihat berita Adanya berhubungan bebas Yang bukan mahrum Di sebuah kos-kosan Dan ini sering terjadi Di kalangan mahasiswa Atau mahasiswi Nah dalam hal ini Apakah yang punya kos-kosan Mendapat dosa Karena dikatakan Memfasilitasi tempatnya Fadul Baik Sayang besar Yang besar di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian bagaimana Perihal yang banyak terjadi Mungkin di pergaulan bebas Di antara masyarakat kita Yang dia tinggal Lumpamanya Orang memiliki rumah kos Yang disitu tinggal Sesuatu mahasiswi Kemudian Mereka melakukan Sesuatu yang tidak baik Dalam agama kita Apa yang harus dilakukan Nabi SAW mengatakan Siapa yang melihat kemungkaran Maka tidaklah dia Rubah dengan tangannya Dia harus tegah itu Kalau dia lihat Adalah laki masuk Kedalam Kosan tersebut Yang gak tahu itu siapa Dilarang Kita buat peraturan Jangan dibiarkan orang Begitu bebas Untuk melakukan sesuatu Yang diharampan oleh agama kita Dalam kos tersebut Kalau gak mampu Maka dengan nasehat Dengan lisan Tak mampu Maka dengan hati dia ingkari Nah maka disini Kewajiban pihak Pemilik Atau pengelola kos tersebut Ialah Menjaga Jangan sampai Tempat tersebut Menjadi sarang Ataupun tempat Bermaksiat Tempat mesum Yang dibuat oleh orang Begitu Kalau tidak Nah dosa dia adalah Ketika dia membiarkan Ketika dia Membiarkan Dia tahu ini rumah kos Tujuan dia awalnya Hanya untuk membantu Mahasiswa atau mahasiswi Atau orang lain Yang tinggal disini Supaya dekat dengan tempat Dia kuliah Ataupun kerja Ini tujuan utamanya Kenapa dia buat tempat kos-kosan Kecuali memang tujuannya Tidak baik Maka dia berdosa dari awal Tapi kalau di awal Niatnya hanya untuk Sekedar memberikan tempat Tinggal Sewa Maka tidak masalah Nah kemudian Ketika ada Kemungkaran yang masuk Kedalam rumah kos tersebut Dan dia mengetahuinya Tidak ada Tindakan dari dia Pencegahan dari dia Ataupun nasihat Disinilah dosa dia Ketika membiarkan Maksiat Membiarkan Maksiat Tapi kewajiban dia Adalah menasihati Orang-orang tersebut Dan melarang Ataupun bahkan Membuat peraturan Di kos tersebut Tidak boleh Laki-laki masuk Kedalam kos itu Itu hak milik kita Kita punya hak Untuk melarang mereka Siapa yang tidak mau Dia sudah silahkan pergi Dan insya Allah Jangan khawatir Rizky terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin 10 orang yang pergi Tidak setuju mereka Pasti akan datang Orang-orang yang lain Yang mau mengikuti Peraturan kita Dan kita berharap Ya jangan sampai Azab Allah turun Kepada kita Karena kita membiarkan Maksiat Membiarkan perempuan Perempuan haram tersebut Berkembang Kemudian terus-menerus Dilakukan Di rumah kos kita Ini yang harus dilakukan Allah ta'ala Iya syukur Syakallah Khamil Ustaz Zulham Ya masya Allah Penjelasan Ustaz Zulham Memang Teman-teman Ini Saya pernah nih Pernah nonton program Acara Yang polisi-polisi Gerbek gitu kan Ini Kalau kita lihat Memang Yang sering digerbek-gerbek Itu Apa ya Terlalu bebas Sepertinya ya Karena Bisa Laki-laki masuk Kemudian Ya perempuan Juga Bahkan yang bukan Suami istri Seperti itu ya teman-teman Nah Pada dasarnya Memang kalau Apalagi ya Kalau Nanti nih saya Insya Allah Amin ya Bila nanti saya mempunyai Usaha kos-kosan Ya gitu ya Nah itu tadi Kayak ini Kita buat peraturan Ketat Kalau perlu kita buat Ada sarpamnya gitu Security-nya Laki-laki Misalnya kita punya Kos-kosan perempuan gitu Laki-laki Di luar masuk Garis keras Tak boleh masuk Depan pagar pun Tak boleh Misalnya gitu Kecuali ya mungkin Memang hal urgent Misalkan Entah paket Ya Kemudian Ya hal-hal lain lah Intinya masuk ke pagar itu Tidak boleh Laki-laki Nah peraturan Ketat Bukan Kalau yang Klasik ya Maksudnya yang Yang zaman sekarang itu kan Boleh bertemu Laki-laki Tapi ada batasan jamnya Gitu kan Jam sekian Sampai jam sekian Ya Siapa yang tau Gitu kan Karena Itu hanya sekedar tulisan Aslinya ya Siapa yang jaga Gak ada yang tau Atau mungkin Siapa yang CCTV Bisa juga itu Tapi gak mungkin Di tiap kamar kan Pasang CCTV Di kos-kosan Sebagai pemilik Kita menugaskan Ada yang mantau Itu bisa juga Intinya bagaimana caranya Agar kita itu Berupaya Kos-kosan Milik kita Ya atau kontrakan Atau Usaha Penginapan Motel Dan lain sebagainya Itu Bisa kita Perketak Gitu Jangan sampai kita ini Tempat kita itu Menjadi wadah Untuk orang-orang Yang melakukan Perbuatan Yang harem Gitu Ya teman-teman Apalagi Kalau Apa ya Yang memang baru dateng Tiba-tiba kan Cowok Cowok sewek Gitu kan Kalau kita tanya Suara nikahnya ada gak Buku nikah Sekarang kartu nikah Lebih simpel Itu kalau perlu kita Tanya Agar tidak terjadi Hal-hal yang tidak Diinginkan Semoga menjawab Buat Akhi Atau Akhi yang bertanya Nah sahabat Keluarga muslim Tidak terasa Kita sudah di Penghujung waktu Namun sebelum saya Akhiri program ini Tentu saja Saya ingin mengingatkan Kembali untuk Terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa Terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Agar bergabung Di program halusat Dengan cara chat Telepon Atau kirim video Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Alostad ya Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama dengan Seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan Doa Khafartul Majelin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.